Intro Halo teman-teman, perkenalkan aku Ana Lutfiah Karimah, teman-teman bisa panggil aku Ana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Rizka Molida, biasa dipanggil Rizka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dana Fabrian Zurizal, biasa dipanggil Dana. Saya Fariha Marafati, bisa dipanggil Fariha. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Jamjami, biasa dipanggil Hilmi. Halo guys, namaku Mutia Tul Hasanah, aku biasa disapa atau dipanggil Mutia ataupun Tia. Tapi, kalau kalian denger teman-teman ku manggil selain itu, jangan ditiruin ya. Perkenalkan nama saya Naila Kasoktafia, bisa dipanggil Naila. Halo, aku Fai Fapus Pasahara, biasa dipanggil Combrot. Perkenalkan nama saya Sani Anikmatul Aziza, dari kelas 12 IPS 2. Panggilan Sani. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alivia Sucitasha, bisa dipanggil Tasya. Nama saya Vian panggilannya, lengkapnya Oktaviano Semua Ramadhan. The best banget. Berkesan. Lelah. Gila sih. Lelah. Fantastik. Perbiasa. Masya Allah. Menantang. Capek. Keren sih. Lumayan. Gak ada. Hijau. Ambisius. Best. Masya Allah. Tabarakallah. Mendadak. Istimewa. Sangat terbaik. Spesial. 9 per 10. Karena ini, ya saya dapat banyak hal tentang kehidupan di Mandoi. 10. Karena sangat berkesan di sini, sudah ada banyak pengalaman yang aku dapat. Ya salah satunya bisa berkumpul dengan teman-teman. Teman-teman yang mungkin sebelumnya belum aku kenal. Dan akhirnya sekarang bisa mengenal mereka semuanya yang banyak sekali karakteristik-karakteristiknya. Man 1. 1 sampai 10. Katanya Fitil suruh 9 kemas. 9-9. Alasannya keseluruhan. Terus dari itu. 8. Seru. 5. Karena pastinya ada senang dan sedihnya. 7. Karena lebih banyak sedihnya. Enggak sih. Enggak ada bahagianya, cuman... 9. Karena kalau dulu mungkin enggak masuk keman, enggak bakal nyoba hal-hal baru. 8. Karena ya di sini banyak kenangan. 7. Karena tugasnya Masya Allah banyak. 7. Karena ya kadang juga menantang, kadang juga melelahkan. Pokoknya banyak lah uji cobanya. 8. Karena ini menurutku full of memories. Aku menemukan banyak teman, banyak pengalaman, dan juga pembelajaran yang aku yakin tidak akan aku dapat di sekolah lain mungkin. Dan di sini merupakan hal luar biasa. Sehingga aku bisa sekolah di sini itu merasakan bahwa aku di sini berharga. Kalau organisasi ada satu, yaitu dita literasi. Untuk ekstra ada... Dulu pernah ikut ekstra di cafe, tapi enggak jadi. Jadi ekstranya cuma satu jurnalis. Organisasi satu takmir, ekstranya satu jurnalis. Organisasi ikut ekstra di kelas 2. Kalau ekstra, jurnalis. Ikut, lebih ke ekstra sih. Kalau organisasi enggak pernah. Cuman dulu pernah ikut religion club. Bukan organisasi, tapi kalau pun ada acara-acara tertentu seperti panitia ataupun lain, religion club biasanya turut membantu. Untuk ekstranya sendiri, aku ikut jurnalis. Untuk organisasi enggak ikut kalau ekstra, jurnalis. Ikut, ikut organisasi OSIM. Dan ekstranya ikut jurnalis, pramuka, paduan suara, dan klub IPA. Iya ikut, yang ekstranya ada tiga. Yang organisasinya ada dua. Ekstranya itu ada tekondo, jurnalis, sama volley. Kalau yang organisasi itu duta kebersihan, sama OSIM. Kalau dianggap, asafurlah, enggak jadi. Organisasinya pernah ikut OSIM, terus ekstranya waktu kelas 10 ikut PMR, kelas 11 pindah ke jurnalis. Ikut. Kalau organisasi ikut OSIM, ekstranya jurnalistik. Kalau organisasi satu, saya ikut takmir masjid atawun. Kalau ekskulnya ya jurnalis. Pernah ikut musik juga, yaudah itu aja. Kalau organisasi cukup satu, yaitu OSIM. Dan untuk ekstra, hingga saat ini aku mengikuti tiga. Yang pertama pramuka, karena wajib. Lalu mengikuti paduan suara. Dan sekarang dari kelas satu sampai kelas tiga, aku mengikuti ekstra jurnalistik. Kalau menurut saya ini, itu sangat penting. Penting sih kalau menurutku. Penting banget. Penting banget buat nyasah potensi kita dari awal sampai akhir. Karena kan di sini tiga tahun ya, jadi kayak harus bisa ngolah diri gitu loh. Jadi pas keluar dari man, kita bisa kerja, kerja, kerja. Eh, ya Allah kok oleh. Gitu, ya Allah. Eh, lanjut. Menurutku, ikut organisasi selama kelas 10 dan 11 itu penting banget. Untuk membangun karakter dan membangun pengetahuan dan juga pengalaman. Dan menurut saya di kelas 12 itu, untuk teman-teman fokus kepada SNBT dan SNBP aja ya. Lumayan penting. Penting banget. Lumayan karena bisa mengembangkan diri. Tidak seberapa penting sebenarnya? Karena saya adalah salah satu anggota Orman, jadi saya menjawabnya, ya bisa jadi penting untuk kalian yang pengen nambah relasi. Tapi kalau kalian pengennya tetap fokus ke belajar, kalian bisa ikut ekstra aja. Menurut aku sangat penting. Karena apa? Karena dalam mengikuti organisasi, karena dengan mengikuti ekstra kurikuler, itu akan membuat lawasan kita itu lebih luas. Banyak juga teman-teman yang sebelumnya kita tidak kenal menjadi teman. Intinya menambah relasi juga dan juga pengalaman-pengalaman berharga. Teman dua punya banyak prestasi, Alhamdulillah. Kadang peraturannya juga ketat. Guru-gurunya juga ya lumayan asik. Ada yang asik, ada yang enggak. Ya, pokoknya punya banyak keberagaman lah di dalamnya. Di kelas satu, flat-flat aja, biasa-biasa aja. Tapi waktu masuk ke kelas dua dan kelas tiga, aku nemuin teman-teman yang sufrekuensi dan teman-teman yang bisa membangun karakter-karakter aku dan juga menjadikan diri aku sendiri. Menurut aku, Mandua ini merupakan madrasah yang hebat, di mana karakter-karakter luar biasa dari para siswa itu ditonjolkan dan pihak madrasah itu juga istilahnya tidak pelit untuk mendukung dan memfasilitasi siswa-siswi mereka untuk terus maju. Mandua itu seperti tempat setiap hari saya belajar. Seperti sekolah biasa ya? Menurut aku, Mandua Banyuangi ini sekolah yang mendukung sekali siswanya untuk berprestasi. Semuanya lomba-lomba di Mandua Banyuangi ini sangat didukung sama madrasah. Saya bangga sekolah di sini. Seperti hijau dan coklat yang membawar menjadi satu yang aku tuh suka banget sama Man. Love you deh, apalagi kalinya. Oh, bersih. Makasih. Mandua itu disiplin, lumayan ketat. Mandua Banyuangi itu sangat is the best, istimewa banget soalnya dari madrasahnya itu sudah terpampang dengan bagus gitu ya. Soalnya bangun-bangunannya juga udah bagus, udah tertata, sekarang lebih tertata dan juga pasti orang-orangnya keren banget. Kalau dari pro-nya ya, kalau dari Mandua Banyuangi saya pribadi, itu seluruh kegiatan itu kebanyakan sangat didukung menurut saya. Ya, walaupun pasti ada kendala dan sebagainya. Kalau saya mimpinya kuliah dulu, habis itu kerja, habis itu berumah tangga, habis itu jadi sepul. Amin. Kuliah, kuliah, kuliah. Tiga-tiganya lah. Karena kan gak ada yang mau nikah Carrie, kerjanya Carrie, kayak ketinggalan, terus kuliahnya juga ketinggalan. Ya, diseratain semuanya aja gak apa-apa. Kalau kuat. Nikah sih? Wow. Bercanda, bercanda. Pastinya kuliah dulu dong, kuliah dulu nanti kalau udah ketemu jodohnya nikah, tapi sebelum itu pasti kerja dulu. Kuliah. 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 Kuliah dong. Pastinya kuliah. Bismillah, besok kalau enggak di UNER atau Universitas Erlangga, besok ke UNESA, jurusan Sastra Indonesia. Insya Allah mau ngambil UNED, Pendidikan IPA. Kuliah di Universitas Erlangga, Sikia Banyuwangi, jurusan Kesehatan Masyarakat. Mungkin kalau untuk saat ini, Universitas Jember, jurusan Manajemen. Kuliah di UNESA, jurusan Sipil. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga kejadian. Pengennya itu di ITS, ambil teknik informatika, tapi enggak tahu lagi. Ya, semoga bisa. Kuliah insya Allah di Universitas Jember, jurusan Farmasi. Kuliah di mana-mana, asal lingkungannya baik, asik, nyaman. Rencananya mau ke Surabaya, tapi lihat besok. Jurusannya psikologi insya Allah. Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Malak. Kalau universitas, ada satu. Yang pertama pilihan saya itu di Institut Kesenian Yogyakarta. Saya ambil seni perfilman. Saya ingin, ini, kalau impian paling tinggi, itu saya ingin jadi pemimpin di mana itu segala sesuatu itu nyaman, tentram, dan bebas. Pastinya banyak sekali impian-impian, stream yang harus kita kembangkan atau kita tuju. Ya, pengennya sih jadi orang sukses ya. Terus orang tua juga menginginkan itu, menginginkan saya itu sukses, aku itu harus sukses. Tapi yang enggak mengengkang aku, tapi aku punya keinginan, ingin sukses bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Membahagiakan orang tua, jadi orang sukses dan bebas. Mimpi terbesarku yaitu ada orang tua dan diriku sendiri pastinya. Mimpi terbesar di masa depan saya, semoga saya menjadi orang yang sukses, orang yang senang bersedekah, orang yang senang menolong sama manusia, dan juga jadi presiden. Pilih aku ya, di presiden nanti. Masya Allah, tak berapa Allah. Masya Allah, tak berapa Allah. Menjadi orang yang sukses, dunia akhirat, bisa bahagiakan orang tua. Mimpi terbesar di masa depan saya, itu ingin menjadi orang yang bermanfaat. Mungkin nanti saya akan mulai terjun di lingkungan masyarakat, dan ikut serta aktif dalam kegiatan sosial. Menjadi pribadi yang berguna, bermanfaat, dan lain sebagainya, serta bisa mewujudkan cita-citaku pastinya. Ini bukan yang terbesar, tapi pengen mencapai, pengen jadi guru. Mimpi yang terbesar saya, pengen jadi jurnalis waktu besar nanti. Kalau enggak gitu, jadi penulis novel, mendirikan sebuah publisher atau perusahaan kepercetakan novel. Juragan siapa? Pesan untuk diriku, ya pertama hebat, bisa sampai sini. Dan juga terima kasih sudah sampai sini. Pesan-pesannya untuk diri saya sendiri, terima kasih karena sudah kuat sampai detik ini. Terima kasih juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menopang seluruh cobaan-cobaan dari Tuhan. Pokoknya tetap semangat ke depannya, jangan sampai lengah, jangan sampai patah, kamu harus tetap kuat. Tetap semangat, walaupun ya kayak sulit banget mencapai itu, tapi harus bisa. Kesannya, terima kasih banget untuk diriku karena sudah mau sama-sama berjuang untuk bertahan di sini selama 3 tahun. Dan juga sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Untuk pesannya selalu kembali, untuk pesannya terus ditingkatkan lagi apa yang telah diusahakan. Dan pastinya harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pesan saya untuk anak di masa depan yaitu jadilah pribadi yang lebih kuat. Yang kamu itu harus yakin, karena setiap kamu melangkah, pasti akan ada hal-hal yang kamu dapat. Dan kamu jangan pernah untuk mencoba menyerah. Karena setiap langkah yang kamu datangi, itu akan membawamu ke hal yang akan kamu syukuri di suatu saat nanti. Yakin, sejauh ini seperti itu dan pasti nantinya juga akan seperti itu. Itu akan menjadi memori yang luar biasa di masa tua nanti. Sebenarnya aku capek. Aku tuh capek. Aku capek, tapi terima kasih. Terima kasih untuk diri saya sendiri karena sudah berjuang sampai saat ini. Walaupun sering nangis-nangis di kamar mandi, di kamar tidak ada orang yang tahu. Mungkin ada beberapa orang yang tahu kalau saya nangis. Tapi itu saya nggak malu karena emang saya lagi capek. Kalau saya capek itu saya nangis, kalau nggak capek ya nggak mungkin nangis. Pastinya terima kasih untuk diriku sendiri sudah mau berjuang selama ini. Sudah mau ikhlas atas segala takdir yang telah Allah tetapkan. Pesannya tetap semangat, tetap ikhlas, tetap berusaha, dan juga tetap menjadi orang yang baik. Terima kasih ya, Sanya. Semoga yang kamu tanam hari ini semoga bisa diraih di masa depan. Oke, terima kasih. Semoga ketepannya jadi lebih baik, lebih berani, dan lebih mencoba hal-hal baru yang lain. Untuk aku tetap berjuang, berjuang entah itu apapun hal yang aku lakukan, yaitu entah itu belajar, atau berjuang akan usaha untuk masa depan, dan tetap sabar dalam menghadapi apapun. Semoga saya itu bisa istikomah, menjalani segala permasalahan, tetap hal-hal apa yang telah saya latih itu tidak akan kendor di kedepannya. Terima kasih telah menonton!